Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman jumpa lagi dengan saya di Andi Wais pada kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana kita mengetik huruf Arabic di Microsoft Office Word ya teman-teman contohnya seperti ini saya disini sudah menuliskan huruf Arab ya seperti ini ya teman-teman caranya sangat gampang sekali tapi sebelum itu silahkan klik tombol subscribe bagi kalian yang berbegabat jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman oke caranya seperti ini silahkan yang pertama kalian hubungkan laptop ataupun PC kalian ke jaringan internet ataupun ke Wi-Fi ya teman-teman seperti ini setelah connect silahkan kalian klik disini di pojokan bawah disini ada bahasa ya teman-teman kita klik setelah itu kita klik language preference oke setelah itu kita klik add language di icon plus ini ya teman-teman setelah itu kita cari huruf Arabic disini teman-teman disini saya menggunakan huruf Arabic Saudi Arabia kita pilih ini teman-teman setelah itu kita klik next kita klik install setelah itu disini sudah berhasil teman-teman setelah itu kita klik X disini kita klik bahasa lagi dan kita pilih Arabic ataupun Saudi Arabia ini ya teman-teman oke setelah itu kita klik di taskbar bawah ini klik kanan disini klik kanan dan kita klik show touch keyboard button untuk mengaktifkan keyboard on screen disini ya teman-teman setelah itu kita klik disini keyboardnya maka disini akan keluar huruf Arabic ya teman-teman oke saya contohkan seperti ini kita klik disini kita coba tulis bismillahirrahmanirrahim ba sin mim spasi ya lam ro spasi ha ya dan terakhir huruf mim ya seperti ini ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim ya oke teman-teman cukup sekian tutorial pada kali ini semoga bermanfaat terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh